selamat menikmati Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi serangkapnya Namun seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya akan mengupdate video-video terbaru Ataupun informasi terbaru seperti pendidikan rakan-rakan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Baik langsung saja terkait dengan pengumuman yang disampaikan terbaru oleh Kemendikbud Yaitu di laman resmi ppg.kemendikbud.go.id Yaitu ada pengumuman pertanggal 10 Mei kemarin Bapak Ibu sekalian Yaitu perihal instalasi ya sistem ujian seleksi akademik ppg dalam jabatan berbasis Dalam jaringan domisi ini 2022 tahap 2 Nah ini kemarin juga ada rekan guru yang bertanya Nah disini sudah ada pengumuman ataupun langkah untuk melakukan instalasi ini Nah dimana dalam rangka pelaksanaan ppg dalam jabatan tahun 2022 untuk yang tahap 2 ya Direkturat Pendidikan, Profesi Guru, Direkturat Jenderal Guru dan Tadangga Kependidikan Itu akan melakukan seleksi akademik ppg dalam jabatan untuk tahap 2 Nah sembungan dengan hal tersebut tentunya Itu disampaikan langkah-langkah untuk melakukan instalasi sistem ujian seleksi akademik ppg dalam jabatan Berbasis dalam jaringan domisi 2022 tahap 2 Nah disini ada perangkat yang diperlukan ya pada pelaksanaan seleksi akademik Yang pertama itu adalah laptop ya yang sudah terpasang aplikasi seleksi akademik atau SSEB ya Kemudian kedua adalah handphone yang sudah terpasang aplikasi zoom dan whatsapp Kemudian yang ketiga pastinya adalah koneksi internet ini minimal kuota 10GB Nah disini secara lengkap untuk rincian laptop yang digunakan ya itu minimal layar Itu 10 inch kemudian menggunakan minimal sistem operasi windows 8 32bit atau macOS versi 10 Nah untuk RAM nya itu 2GB kemudian memiliki minimal 10GB storage nya Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik yang bisa disiapkan untuk charging nya juga Silahkan nanti bapak ibu baca disini bagi rakan-rakan yang akan mengikuti seleksi ppg dalam jabatan untuk yang tahap 2 Nah untuk yang harus di install ya ataupun berkas instalasi dan berkas konfigurasi yang harus diunduh ya Dan dipasang pada laptop peserta disini juga ada link nya Jadi apabila bapak ibu menggunakan sistem operasi windows silahkan pilih yang SSB seleksi instalasi windows ya Kemudian disini juga ada 2 ya yang harus di install Begitu pula nanti kalau seandainya bapak ibu menggunakan sistem operasi macOS Ya disini ada 2 yang harus di install juga Nah untuk rincian secara detailnya langkah-langkah instalasi aplikasi sistem ujian seleksi akadem ppg dalam jabatan perbasis Dalam jaringan domicili 2022 ini juga ada panduannya secara lengkap yang bapak ibu bisa download panduannya Disini ada 32 halaman ya bapak ibu terkait dengan untuk panduan bapak ibu untuk menginstall ataupun mengikuti seleksi akademik ppg dalam jabatan ya Untuk tahap 2 ini Untuk ketentuan ujiannya juga disebutkan di dalam pengumuman ini Dimana peserta nanti wajib pastinya memenuhi ketentuan dan persyaratan perangkat seleksi akademik ppg dalam jabatan berbasis daring domicili Dan peserta wajib menuhi persyaratan jaringan internet yang sudah saya bacakan tadi Kemudian mengikuti rata-rata pelaksanaan ujian Aplikasi ini ujian di sisi peserta Itu menggunakan aplikasi SEB ya Safe Action Browser Kemudian instalasi SEB dan file konfigurasi SEB sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta Jadi peserta langsung yang melakukan instalasi Nah untuk informasi dan pengumuman terdapat nanti di website resmi ppg.comdikbud.go.id Silakan bapak ibu rajin mengunjungi website ini bagi rekan-rekan yang mengikuti ppg dalam jabatan Untuk tahap 2 ini Untuk panduan, video, dan file instalasi tersedia di website uny.id Slash seleksi seri ppg ya Silakan bapak ibu kunjungi disini Nah disini lengkap ya Untuk melakukan panduan Ataupun untuk aturan ya Aturan yang digunakan untuk seleksi akademik berbasis dari domisi ini Itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada bapak ibu guru sekalian Mengikuti ppg dalam jabatan tahap 2 Semoga informasi ini bermanfaat Sekian dari semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!